Jadi, itu penyakit laten ya, melihat orang lain senang, kok tahu, melihat istrinya senang-senang, itu kasus-kasus orang merantung dan yang tidak merantung, supaya tidak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan, tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Tidak ada ceritanya, filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqqi, semua ulama berpendapat, akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang doktor, dia tanya gini, Pak Baha, zina itu kan enak, kenapa haram, lalu dainanya zina di mana, terus dia saat tantang, Andai kan zina wajib, kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi, kamu bisa, ya udah bisa, Pak Bungcang. Akhirnya dia mikir, iya ya, kalau wajib malah bingung, harus ngumpulkan uang untuk ngorder, dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampe, ya kan, kalau kamu senang seseorang, kan tidak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau tidak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan, kalau tidak usahkan, enak malah. Setidur di kamar, happy, santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang releh. Misalnya maling diharamkan, ya enak, kalau kita boleh maling, malah digubuki orang, malah repot. Baru kan yang diharamkan, tidak dapat pahala, tidak digubuki orang. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan-kesolehan amatir, itu yang sengisah kritik setiap saat itu. Kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngelohin, Islam itu repot, mau kebar tidak boleh, mau bebas tidak boleh. Ini kan boleh semua, kan enak. Pertanyaannya adalah, ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan, kan tetap ada aturan. Boleh pakai, kalau bayar itu aturan enggak? Aturan. Kalau yang cantik, mahal, kan aturan. Kalau, apa, homer atau arah yang enak, mahal, kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan. Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir, soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau soalenya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Komentari bersyukur, yang enggak senang namanya akan komentari, wujud. Ya sudah lah, itu biasa manusia seperti itu. Seperti sama nama merengut, yang senang akan bilang pemikir serius, yang enggak senang mau ngok merengut. Orang hita itu ya gitu, yang senang bilang, wah itu sibuk, malur ngidul. Yang enggak senang akan bilang, wah itu hita itu. Jadi itu kan enggak usah dipikir lah, komentar orang itu enggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, pun terutama untuk zaman akhir. Seorang lagi terutama untuk zaman akhir. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya, supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyaini saya hafal Quran, bagus ini. Kalau enggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah, orang hafal Quran, dia sendiri enggak hafal. Saya sering di Jogja, gue saya mau tanya tafsir sama Jeningan. Karena tafsir kemenang itu ada kesalahan sekian dua ribu hitam, tak tanya. Kamu hafal Quran enggak? Waduh, repot ini kata saya. Ini kayak Thyssen, Tiju sama Elies Vikal. Kalau kelasnya enggak sama, mati. Karena bukan karena ini keangkuan, tapi proporsional. Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja. Sebagaimana sanat saya dari guru-guru saya, Allah Rasulullah SAW. Agama itu dimulai dari kesenangan. Hebi, Farah kalau dalam bahasa Arab, Al-Farah. Ayatnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kan senang itu bisa ditakar. Orang yang sedang menangisi dosanya, plus menangisi nasibnya kalau di perantuan itu. Aku itu senangnya sama orang yang sedang dugem, itu mesti kalah. Mesti senang yang sedang tahan. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah bagaimana? Setelah itu semua ditanya, senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul. Di malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya. Kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud, santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di mucit-mucit gini itu, kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat itu diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan. Tapi yang jelas saya pastikan, kamu harus senang. Kata Rasulullah s.a.w. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita. Pasti kita ini menemukan halawatal iman. Manisnya iman. Yaitu satu ayyaku nallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimasi wa humah. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya, Masya Allah. Caranya bagaimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, celok besar. Tapi punya uang 200 ribu itu punya banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang sholat sama nanti ijazahi. Pasti kamu tidak mau. Karena kamu pecintawon. Pasti tidak mau. Sarat sahnya orang sholat itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'amalli akhirotika ka'anakatamutu. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang diperantuan. Bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan, saya tidak akan maksiat semalam ini. Karena besok saya mati. Sukses. Besok berpikir begitu lagi. Saya tidak akan maksiatkan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir begitu lagi. Tahu-tahu mati betulan setah 60 tahun. Jadi itu satu konsep dari Rasulullah. Supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan. Karena bayangannya hidup hanya. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu. Besok kamu mati. Kira-kira malamnya masih ada. Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Orang itu menjadi wangkot. Menjadi keras hatinya. Karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting. Ini konsep-konsep yang ada di hadis Sofai. Jadi tidak perlu kamu soal ini Sofai Pandas. Tak pastikan Sofai. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau tidak kayak Tyson dengan Elies Vikal. Supaya clear. Supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja. Dan berkali-kali saya bilang. Harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuan. Tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang. Tidak senang tercari kesenangan. Dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada toat. Itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketoatan yang baik itu. Ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap. Karena tidak priai. Nabi pernah ngerti kan. Wafi buti ahadikum sodaka. Kamu melohon istri kamu itu ya sodaka. Sohbet yang tanya. Ayati ahadu nasyabatahu wawalahu aja. Yang benar saja ya Rasulullah. Masa urusan seks, urusan biologis. Kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Alih salawatu ahafi haram. Aka'na alihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang. Atau yang tidak jaujahnya. Tidak istrinya apa. Dia tidak dosa. Ya dosa ya Rasulullah. Fakatlah ini kalau Allah tu'ahafi halalin. Kana'na alihi wajir. Ya begitulah. Kalau dia salah. Kalau salah letak haram. Kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah. Jadi mengungkulin istri ibadah. Nimang anak ibadah. Ngaji begini ibadah. Masih pun tidak paham. Tidak ada sarannya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu. Ngaji itu tidak harus. Paham. Yang penting datang. Pura-pura paham. Selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri. Agak kurang ajar santri itu. Ya santri kayak jenengan-jenengan. Santri tua-tuwa gitu. Itu. Kus. Jenengan sama saya. Nanti di surganya. Kenapa? Karena kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Orang yang mengambah jalan. Mencari jalan. Berjuang lah. Berjuang sekolah. Nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu mananya. Nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu. Jana akan dimudahkan jalan kesukaan. Itu yang nyari. Kalau sudah ketemu kayak jenengan. Tidak masuk hadis itu. Makanya bersenang lah yang sedang nyari. Tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih. Itu pasti sampai anda saya. Wah saya mikir. Wah ini nyari ksatir sapa yang bilang saya. Karena hadis ini itu tidak miha saya. Tidak miha yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu. Maka bergembira lah. Yang nyari ilmu tidak alih malu. Karena syaratnya. Ya kan. Man salaka torikon. Yaltamisu fihi ilman. Sahalawawu lau torikon ilal. Siapa yang berjalan. Atau menempuh satu perjalanan. Mencari. Dimana-mana mencari itu. Sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu tidak. Alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembira lanjutnya. Saat tidak faham. Artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham. Jangan. Jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis. Dan saya banyak menghafal hadis. Karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah. Kalimat-kalimat yang komplit. Dari Rasulullah. Sehingga menghafal hadis saya itu banyak. Dan imbang. Imbang itu ya balance. Dalam bahasa inteleksnya itu. Saya termasuk menghafal hadis. Sebagian riwayat. Sebagian riwayat. Tidak hanya 0-1, 0-2. Hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa. Ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya. Butuh balance. Tidak boleh ilmu. Tapi karena ilmu tidak pantas diomongkan tandingan. Gitu saja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wainal alima orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikael. Semoga termasuk Israel. Itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu sudah masuk hadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya. Bagus. Saya masuk surga. Yang jaringan nanti juga masuk surga. Ya sudah. Tidak usah geger ketemu di sana. Jadi. Ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah. Yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak. Yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis. Kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Tidak fairnya adalah. Islam itu kahva. Kahva itu hanya konsepnya itu komplit. Tidak boleh separuh. Separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius. Tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kakinan protes tidak bagus. Israel itu. Tapi gini. Abu Bakar Asikdik itu terkenal layin al janit. Mutawati layin al janit. Sahlal akhlak. Kemudian layin al janit. Orang yang sopan sekali. Santon sekali. Santon, sopan. Terus simpatik. Sangat-sangat simpatik. Namanya Abu Bakar Asikdik. Tetapi ketika beliau sudah iman. Beliau iman itu kalau tidak salah. Ya kira-kira saniya senen. Atau ya sali sarobiah. Atau berapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya khotijah. Awaluman amanah mutlakan itu sebetulnya khotijah. Awaluman amanah mutlakan bisa saja Syedina Ali. Dan awaluman amanah mutlakan bisa saja Abu Bakar Asikdik. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25. Itu ketika beliau umur 20 itu khotijah itu karena punya paman penginjil. Namanya Warakob bin Nawfal. Itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu. Sehingga dia dia memerintahkan hulamnya. Namanya Maesaro. Maesaro itu nama cowok. Nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maesaro menemani Nabi dalam perjalanan. Terus kamu tiruah cari Maesaro. Maesaro itu nama lelaki ya. Bihat ya Maesaro itu nama? Orang-orang memang lucu. Biasa nama lelaki pakai tak mu'annas. Kalau dalam ini Mas Rao di sini bahasa kontornya itu. Kalau Bahasa Arab biasa. Maesaro lelaki. Tolha lelaki. Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak. Soleh dan shalikah. Muslimin dan muslimat. Pokoknya aladatta itu manas. Sebenarnya bahasa itu agak-agak aris. Tapi tahunya baru gitu sudah bagus. Misalnya ikhlas. Akhirnya Maesaro itu disuruh khotijah khusus untuk meliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam. Ikuti dagang. Semua kajaiban dan alamat tunubuah itu ada semua. Termasuk Tuzilul Ghamamah Tutiuhus Sahai. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi nabi. Saya termasuk orang yang ditekdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuah. Di Jeriko itu ada pohon tertua di dunia. Pasal disitu malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk disitu. Termasuk nabi Isa dan nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa 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 sallam. Tapi kalau nabi yang duduk, itu akan direaksi. Misalnya nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga rohib bukhairah itu tahu. Ini calon nabi, sesuai definisi atau kriteria yang ada. Sehingga cerita, setelah Maesaroh lapor sekian alamat nabi itu diceritakan Khotija. Terus nabi ketika umur 25, dia memantapkan diri untuk menikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khotija itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi-jadi nabi? Biasa-biasa saja. Tetap dagang saja. Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga. Semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat nabi yang ekstrim lah. Sehingga Khotija mulai bilang, ini kapan jadi nabi ini kok? Gini-gini aja. Nah, pas umur 40, itu nabi ngalami yata hannas, yata hannas itu, yata abad alayali ya da'wati ladad. Kalau dalam sohkai muslim disebutkan, faka nanya tahan nasu filhor, wa'uwa at-ta'abud alayali ya da'wati ladad. Yang dikatakan tahanus adalah menyembah Allah, diguah, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan, wa'atazaw wa'adulita'alik. Perlu dicatat, dulu tirakannya nabi itu ya bahwa bekal. Bukan terus kelaparan tiga hari, nanti fatah murgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang kirakat, gak makan 40 hari, gak makan tiga hari, itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa, ternyata fatah murgana karena lama gak makan. Jadi perlu dicatat, di hadis itu jelas ada kalimat, wa'atazaw wa'adulita'alik. Ya nabi yang normal, bapak-bapak. Bekal, jadi tidak lapar-lapar amal. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi. Tidak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan. Ya tapi bagus. Sanggur pacar sama kiai, makanya buahnya. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Motifnya apa gak tahu. Motifnya gak tahu. Tapi khususnudlan wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib khususnudlan. Baca ini ya Muhammad. Nabi itu begitu fatah. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu gak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia. Atau juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar. Itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam hadisan ha'is. Itu satu cewa betul. Dan semoga mereka-mereka tutupkan. Gak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil. Punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang gak pintar-pintar. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini yang ini. Terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritaini Nabi Ibrahim. Sunat 80 tahun itu pakai palu. Pakai apa itu? Kodum. Kodum itu apa? Kodum itu apa? Langganan ya? Kalau ada orang mati ya mesti kudu nafsin. Kalau ada orang nikah. Mesti faman roh hibahan sunati. Itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah. Sudah. Siapa saja yang nikah ya itu aja. Yang mati ya itu aja kudu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang Ayo pesta. Karena orang dolem ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasa gini. Itu gak bisa. Gak disangoni sampe itu. Sudah disangoni. Dibenci keluarkannya. Iya gak? Ya daripada gitu yang umum saja kudu nafsin. Kematian adalah Cukup mati sebagai nasib. Ya ikut pasaran saja. Karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu. Ilmunya itu gak tambah. Gak tambah. Ini kritikan saya. Semoga ini membantu ya. Supaya. Ustadz-ustadz itu. Kalau ngaji itu. Mikir yang dibutuhkan umat. Jangan permintaan pasar. Itu gak bagus. Saya datang ke sini juga. Bukan karena undangan. Saya yang bilang. Saya tambah di undang pun. Datang ke Korea. Karena saya ingin sujud di bumi atis. Sampai nanti keren. Keren betul. Sampai kan itu keren betul. Sujud di bumi. Wah itu pol kerennya. Wibat. Wibat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia. Itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya. Saksinya siapa kalau kamu sholat? Di Guanjung. Apa ini? Asam. Yang seru. Yang seru ya. Yang lain. Yang gigi. Guanjung. Siapa lagi? Siapa lagi? Sama lagi. Itu malaikat yang mesti. Wah apa itu? Para lagi kalau ditanya. Sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa ini? 5 menit. Dan itu porak-porak di kamar mandi. Keren enggak? Jadi padahal bumi itu akan bersaksi. Yang dipakai tempat. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Walaupun di sini kan mejet masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Jangan yang priayi yang itu. Yang enggak priayi-priayi itu. Di gudang ya? Gimana? Sampai mesin ya? Mesin sebagai saksi. Ya bagus lah. Saksinya apa? Ubota gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadap-hadapan itu saksi. Membanyak disaksikan. Begini ini. Interview saja. Tapi betul. Jadi kemudian Khotija. Kembali ke Khotija tadi. Rasulullah itu enggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditekdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar. Ditekdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi. Umi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malah kelemau. Jadi pulang itu. Yardufufu'adu. Dia gemetan sekarang. Memangis pulang itu. Yardufufu'adu nangis. Terus bilang ke Khotija. Coba saya kasih selimut. Kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu. Boleh khitab sama perempuan itu. Pakai Yama'anasa Muqottoba. Atau pakai. Mudhakar Go'ib. Al-mudhakar Muqottob. Jama'at. Tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang. Normalnya kalau perempuan kan. Zamili ini. Karena khitabnya satu. Yaitu Khotija. Tapi Khotija itu. Nama ahlun. Nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab. Juga beli. Zamilu. Ini apa? Pakai Khitab. Wah. Jama'at. Mudhakar. Khotija terus. Dikemulin. Dimana-mana namanya ketakutan. Itu ya dikemulin. Dan dimana-mana kalau ketakutan itu. Cari istri. Yang bayang di perantuan. Kalau ketakutan. Tidak usah lah. Banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sonah manusia. Apapun hebatnya. Kalau ketakutan itu. Nyari istri. Jangan berdasarkan. Nyari perempuan. Nyari istri. Ya aja. Garisnya jelas. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa? Nyari perempuan. Istri. Alhamdulillah. Rakyat yang punya. Was. Akhirnya dikemulin sama Khotija. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti. Gini-gini. Khotija tuh senangnya. Bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Takut. Kamu gak jadi nabi. Terus tanya Khotija. Lalu. Sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini-gini. Gini-gini. Oh ya. Besok ikut saya. Dijatangkan ke Marokoh bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan. Wakana imro'an tanas sorofil jahiliyah. Wayaktubu minal injil. Masya Allah. Ayaktub. Marokoh bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah injil dari bahasa Ibrani. Menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya. Marok aita itu. Marok aita roh. Apa yang kamu lihat? Terus nabi ceritanya. Terus kata. Warokah bin Naufal. Hadan namus alati ja'abihi musa. Bahasa lainnya. Malak itu. Namus haadan namus alati ja'abihi musa. Uniknya itu tahun awal Nubuwa. Ya. Tahun awal apa? Nubuwa. Itu uniknya. Warokoh itu bilang begini. Bilang begini. Ini Warokah bin Naufal bilang begini. Doakan saya ini masih hidup. Ketika kaum kamu musir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah. Karena Rasulullah itu figur yang menarik. Yang simpatik. Beliau putra tokoh. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Yasum. Tokoh yang sangat dihormati. Beliau sudah punya kasus. Beliau sudah orang yang dibenci. Beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus mengalami di umum? Maka Rasulullah tanya. Awamu kriji yahum. Masa betul umat saya mau mengusir saya. Tapi siapa? Warokah tetap bilang. Ya leh tani fiha jet an hina. Serajaka kau doakan. Semoga saya ini masih kuat. Ketika kau diusir. Kau. Ini sekalian latihan bahasa Arab. Karena sama nama latihan bikin musim saja. Ambil lah latihan bahasa Arab. Bahasa Korea. Akhirnya. Kata Warokah bin Naufal. Tidak ada orang yang mengalami seperti kamu. Kecuali pasti akan diusir. Kemudian Warokah tidak lama. Kemudian meninggal. Yang penting dari ini semua apa? Warokah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali. Dan akhirnya tahun 13 Nubuah. Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari Nubu. Wah kira-kira umur 53. Berapa? Tapi Warokah sudah mengatakan itu di tahun pertama. Rasulullah menjadi nabi. Karena definisi nabi itu harus cuma diusir. Maka kalau sama yang mengalami diusir oleh nasib. Itu ya ada. Cuma itu sudah alamat Nubuah. Alamat terlantar. Karena yang Nabi sudah ditutup. Tidak ada peluang lagi. Jadi khotijah itu masih tidak terima. Padahal beliau sudah mendapat sekian alamat. Tadi tudzilluhul humamah. Tudzilluhul sahab. Epadok. Sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi. Mesaroh menyaksikan. Apa? Dinaungi oleh apa? Mendung tadi. Wacem-wacem. Khotijah itu masih. Dengan tanda kutip masih agak-agak beli. Masih cari definisi yang ini agak-agak. Agak-agak-agak absur lah. Kata khotijah gini. Ya Muhammad. Ya Rasulullah. Kalau kamu kedatangan teman kamu itu. Kalau bilang Sofi buka. Nanti cerita ke saya. Ya kata Nabi. Nabi itu lugu. Tidak ngerti kalau itu dites. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini Malak. Ini Jibril. Ini teman saya datang. Ya Nabi kadang ngisilakan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh ya. Terus Khotijah dekat Rasulullah. Pas Rasulullah agak-agak dipangku manjang. Faqa syafat an awratiyah. Sebagian awratnya Khotijah itu dibuka. Sama tidak usah membayangkan kelihatan apanya itu pun. Sama saya bilang enggak-gak absur. Ya kira-kira pupunya saja lah. Yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu. Jangan macam-macam. Akhirnya. Terus ditanya. Khotijah tanya. Temanmu masih. Tidak. Lari. Dan Khotijah ditutup lagi. Khotijah enggak tahu. Ada Jibril enggak enggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi Diyamu. Ini yang satu kutubur. Kamu itu malikat betul bukan setan. Karena kalau setan tahu. Orat kamu tahu. Artinya apa? Dala itu Nubuwa itu dikaji sedemikian rupa oleh Khotijah. Karena beliau ponakan dari penginjin. Itu Warokobin. Tentu zaman itu Angel masih orisinil. Bukan enggak ya. Sekarang Lukas mati ya. Tentu. Jadi Angel disini bukan konotasi. Yang Muharrof. Yang apa. Enggak orisinil ya. Tentu yang masih apa. Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke. Pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad. Jadi Khotijah tambah mantu. Jadi Nabi Ditas itu ada tahu ya. Lugus saja. Temanmu masih. Lagi. Setelah ditutup lagi. Temanmu ada. Oh iya iya. Sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Abshir ya Muhammad. Kamu harus senang. Itu malikat betul. Kalau setan enggak seperti itu. Kalau ada orang. Senangnya bukan main. Nah. Melihat awal. Saya ulang lagi ya. Melihat awal. Dialek kenabian itu. Hanya dengan Khotijah. Karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya. Awaluman Amanah Mutlakon itu. Sebetulnya. Itu hampir semua ulama bilang itu Khotijah. Bukan Abu Bakar. Tapi melihat keran Abu Bakar. Yang begitu sentral dalam mengawal Islam. Orang bilang Abu Bakar. Melihat Syedina Ali. Teman kecilnya Rasulullah. Orang bilang. Sehingga. Berjanji itu. Kitab Berjanji itu Maulid. Itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa. Kitab akademik sebetulnya. Bukan kitab mantra. Kitab akademik. Beliau kalau menghentikan itu. Awaluman Amanah Manah Rijal Abu Bakar. Waminan Nisa Khotijah. Waminan Syibyan Ali. Waminan Mawali Zed. Supaya semua kelompok terwakil. Semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar. Dibilang Awaluman Amanah Khotijah itu merengut. Yang benar. Yang benar saja. Kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khotijah. Kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah. Awaluman Amanah Manah Rijali Abu Bakar. Waminan Nisa Khotijah. Waminan Syibyan Ali. Waminan Mawali Zed. Zed Fiharizad. Pertama orang iman. Dari golongan lelaki tua. Rijal lelaki tua. Lelaki berumur. Itu Abu Bakar. Dari perempuan. Khotijah. Dari anak kecil. Ali. Dari Mawali. Buddha dimerdekaan. Jadi itu sudah. Caru bahasa Arab itu takbir. Takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti gini lah. Pendiri Mejid Asiratom Setakim itu siapa? Yang pertama punya ide. Tentu sebenarnya yang pertama. Tapi kan ide belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi. Kondasi juga pertama. Tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan. Itu juga pertama. Lagilah supaya agak sensitif. Kita ini harus minta pertanyaan muam. Mau gak mau kan kita harus ngomong. Awaluman Banah Hedal Masjid Sia. Tapi dulu belum ada ya Banah Ide. Awaluman misalnya pembaletan batu pertama. Waktu Al-Hijjara awalan ini. Awaluman yang jadi imam. Yang Umu Hadal Masjid Sia. Ini. Lain sampekan. Awaluman ngeramain ini. Mbu Mejid. Sudah gak apa-apa. Cementerian awaluman gak apa-apa. Masuk kategori awal. Nah ini penting satram. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layi naljana orang yang sopan. Dan itu bagus. Tentu sopan itu bagus. Layi naljana bagus. Tapi masalahnya. Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughi, Rohwail bin. Semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir. Tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung. Termasuk. Akhirnya ada yang mati syahid. Awalusyaidin fil-islam. Yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya. Bukan Amarnya siapa. Yasirnya sama istrinya. Namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir. Itu ngaji yang paling tidak buyon. Karena Masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati. Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngerti kan. Sobran Allah Yasir. Inna mu'idakum al-janah. Sudah kamu sabar. Kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa. Tapi Bilal akhirnya aman. Karena menangi. Diselamatkan Abu Bakar. Bahkan menangi Futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa banget. Sabernasih harap ke Makam Bilal. Akhirnya apa? Ini kalau gini terus. Yang Islam orang-orang sopan tak repot. Beliau pas jalan-jalan. Kerti Umar itu. Kalau ingin sarapan. Kalau ingin sarapan. Itu ingin punya uang. Kalau ingin punya uang itu. Harus taruh. Dan dia taruhnya uang. Jadi kalau taruh itu menangannya. Uangnya banyak. Barukannya. Kalau taruh apa? Menangannya. Gulat. Akhirnya Nabi mikir. Wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan. Ini kayaknya repot. Kalau hasil Nabi sebut tentu. Allah maizel Islam di Umar. Ya Allah muliakan Islam ini dengan Umar. Tidak tahu. Apa bisa digenti aizel Islam di Banser. Tidak tahu. Karena kalau Banser sopan. Ya aneh Banser kok sopan. Tidak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah. Kalau sopan. Tidak jadi aneh. Masa pengawal kok sopan. Mungkin tidak berada di sana. Mungkin. Ya tidak. Bantes-bantes. Oh. Setelah itu. Pas pamret sopan. Wah Pak Jokowi tidak jadi pidato. Karena yang selama apa? Banyak. Yang minta buku banyak. Sinat cerita. Betul. Karena Nabi yang berdoa itu. Di sebagian tarikh menyebut doanya Senin. Kamis sudah masuk Islam. Banyak Senin selasa Arab. Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun. Itu saja tidak mesti. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia. Mau mencari Muhammad. Masih jangkar. Kalau manggil masih jangkar. Belum Rasulullah. Mana Muhammad. Lakat soba. Dia sudah keluar.